Intro Halo, bertemu kita kembali dalam program Santapan Rohani Pada saat hari ini sedara Sebelum kita masuk dalam dua Kita baca kebenaran firman Tuhan Ayu pelik ayat 17 Sesungguhnya berbahagia dalam manusia yang ditegur Allah Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa Anda marah jika ditegur Banyak orang tidak suka ditegur Walaupun salah tetap tidak terima sedara Teguran memang menyakitkan, tidak enak Manusia lebih suka dipuji Dada bisa berkembang Rasanya seperti terbang di awan-awan sedara Tapi yang lipas kali ini menyampaikan nasihat yang luar biasa Ditegur kok diminta berbahagia sedara Teguran dari Tuhan Tidak pernah didasarkan kebencian Puji Tuhan Tuhan juga menegur seseorang bukan karena ingin mempermalukan Jika Tuhan suatu saat menegur sedara Pasti ada alasan kuat dibalik itu Tuhan terlalu sayang kepada sedara Tuhan tidak ingin kita terperosok dan hancur sedara Seorang ayah baru menegur anaknya Jika perbuatan anaknya akan membahayakan diri anaknya Tidak pernah ada di dunia ini sedara Ayah yang membenci anaknya Ayah sangat konsen Peduli dengan anaknya sedara Apalagi Tuhan Yesus Kristus Kita adalah biji matanya Jika dia menegur Pasti akan menghasilkan kebaikan bagi hidup kita Sedara Itulah sebab Lali pas berkata berbahagialah Jika Tuhan sampai menegur kita Dia ingin mendidik kita sedara Dia ingin kita kembali ke jalur yang benar Dia ingin mengingatkan kita Bagaimana reaksi kita selama ini Saat ditegur Tuhan Jangan samakan Tuhan dengan bos kita sedara Bos kita di kantor Tuhan tidak pernah membeda-bedakan kita dengan yang lain Kita marah saat ditegur Tuhan Tetap kita tersinggung Kita tidak boleh memakai perasaan saat Teguran itu datang Kita harus menerimanya sedara Periksa Kita periksa diri kita Mengapa Tuhan sampai menegur Jika kita masih belum sadar Saat ditegur Tuhan Kita dengan cara yang lebih keras Kan Tuhan tegur dengan cara yang lebih keras Sudara Mestinya kita bersyukur jika Tuhan menegur kita Mestinya kita bersyukur jika Tuhan menegur kita Sudara Apa yang terjadi jika Tuhan diam saja Sementara selangkah lagi kita sudah Mau terperosok ke jurang Jangan sampai Tuhan memakai cara yang lebih keras untuk menyadarkan kita Seperti kisah berikut ini Seorang kepala proyek Hari itu berulang tahun Sudara Ia sudah menyiapkan makan siang untuk para pekerja yang menjadi anak buahnya Karena kesibukan ia lupa memberitahu Untuk makan siang bersama Jam makan tiba ia baru teringat Dan segera mencari anak buahnya Mereka sedang menuju ke warung Warung makan yang ada di dekat proyeknya Ia berteriak memanggil mereka Tetapi mereka tidak mendengarnya Akhirnya Ia mengambil beberapa batu kerikil sedara Dari lantai enam tempat ia berdiri Dia arahkan kerikil itu ke tubuh mereka Para anak buahnya merasa kesakitan dan timbul kemarahan Siapa yang ingin mencelakakan kita Begitu mereka saling bertanya sedara Mereka menengada Menengada kepala yang ingin mencari tahu siapa Yang sengaja ingin mencelakakan mereka Ketika mereka melihat ke atas Tampak manajernya melambaikan tangan Meminta mereka semua naik ke atas Sedara setiba di atas Telah tersedia nasi tumpeng Yang lengkap dengan lauk bauhnya Akhirnya mereka tahu bahwa Sang manajer tidak bermaksud jahat sedara Malah sebaliknya ingin menjamu mereka di hari istimewa itu Jika kita kebal terhadap teguran Tuhan Teguran Tuhan yang lembut Jangan salahkan Tuhan Jika teguran yang menyakitkan menimpa hidup kita Jika teguran yang menimpa hidup saudara Sekali lagi bukan karena Tuhan membenci sedara Bukan karena Tuhan membenci kita sedara Dia terlalu sayang kepada kita Dia tidak ingin hidup kita hancur Dia ingin kita berjalan di atas jalan rencananya Dia sudah membuat grand design Rancangan hebat untuk masa depan kita Segera sadar dan siuman Jika Tuhan menegur kita Ucapkan syukur Jika ada di tegur Tuhan Ucapkan syukur Jika saudara di tegur Tuhan Ucapkan syukur Bukan sebaliknya sedara Puji Tuhan Demikian renungan firman Tuhan Kita berdoa sedara Bapak di surga terima kasih Bagi hari ini kami mengucap syukur Untuk kasih setia dan pertolonganmu Kami bangun dengan sukacita tidak kurang suatu apapun Itu adalah karena berkatmu Tuhan Bagi hari ini kami akan memulai aktivitas kami Kiranya pertolongan Perlindungan Tuhan Pemagaran Tuhan Untuk tubuh dan jiwa kami Dalam melaksanakan aktivitas kami masing-masing Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan mengucap syukur Haleluya Amen Bapak Ibu dikasih Tuhan Selamat beraktivitas Terus jaga protokol kesehatan Salam sehat Salam hebat Bertemu kita kembali dalam saluran ini Esok hari Tuhan Yesus memberkati Haleluya Amen Selamat menikmati